Sejumlah warga menggelar aksi dengan membentangkan poster menutup pencairan dana BLTDD tahun 2022. Pasalnya, dari belasan desa di Kecamatan Balirejo, hanya desa Gading saja yang belum mencairkan bantuan langsung tunai tersebut. Menyikapi hal itu, Muspika Kecamatan setempat turun tangan mengklarifikasi kepada pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, tolong BLT dana desa-desa gading tahun 2022 segera dicairkan. Sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan langsung tunai atau BLT dana desa atau DD menggelar aksi di depan kantor desa Gading, Kecamatan Balirejo, Kaupat Madiun, selasa pagi. Mereka meminta bantuan dari pemerintah pusat tersebut segera dicairkan. Hal itu menyusul ditundanya pencairan bantuan yang seharusnya sudah terlaksana pada hari Senin lalu. Jajaran Muspika Kecamatan Balirejo mendatangi kantor desa Gading dan menemui perwakilan dari KPM serta mengklarifikasi pihak pemerintah desa. Penundaan pencairan BLT DD dipicu karena ada revisi seleksi data calon penerima. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena mayoritas bermata pencarian sebagai petani yang saat ini mengalami gagal panen. Terlebih mendekati bulan suci Ramadan, hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Bukan ada sebetulnya ya kita minta penjelasan, karena ada yang beraktivitas, makanya nanti tadi, hati-hati benar, kita mengadakan produk bersama dan kita minta penjelasan, minta penjelasan pada hati. Ya itu saja, kita hanya butuh penjelasan saja. Biasa kita cair di lapangan di desa-desa, bukan hanya isi saja. Kebetulan ini di Gading ada sedikit masalah yang perlu diluruskan terkait penerimaan BLT DD. Seterusnya, cari solusi bagaimana secepatnya, secepatnya BLT ini bisa didaerkan. Karena masyarakat betul-betul mengharapkan ini yang belum menerima cuma di desa Gading, karena ada kendala seperti ini. Sebenarnya kendala ini terkait dengan data, bagaimana kita menyeleksi data ini betul-betul yang selektif, bagaimana yang sudah meninggal, masih muncul lagi. Pihak pemerintah desa Gading memastikan jika dalam waktu dekat akan segera mencairkan BLT DD jatah bulan Januari hingga Maret. Selain itu juga akan menyelesaikan revisi penyesuaian data penerima pada hari Jumat depan. Diketahui dari data penerima BLT DD di desa Gading, terdapat kuota 125 KPM. Setiap KPM perbulannya akan dapatkan 300 ribu rupiah, sehingga dalam 3 bulan terakhir ini pencairan BLT DD dirangkap, maka setiap KPM akan menerima bantuan senilai 900 ribu rupiah.